Halo teman-teman semua, aku Atas Ergena dari channel TechDung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah di sebelahku ini udah ada PC yang cakep, cantik, dan ganteng. Ya gimana ya, cakep dan cantik. Ya jadi pokoknya keren banget ya. Dan juga spesifikasinya ini lumayan banget karena ini udah lebih dari cukup dan di atas rata-rata menurutku nih teman-teman. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe TechDung channel. Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at TechDung. Jangan lupa follow ya teman-teman. PC ini performanya mantep banget dan juga untuk estetikanya juga keren ya. Subscriber TechDung-nya rakit ini pengen PC-nya yang upgradable, kenceng, bisa live streaming, dan juga sambil untuk gaming ya teman-teman. Pastinya TechDung ini menyarankan untuk PC seperti ini. Nah ini menghabiskan budget sekitar 8 juta rupiah teman-teman. Tapi spesifikasinya pakai apa aja nih? Langsung aja ini dia part-partnya. Untuk prosesornya aku menggunakan dari Intel Core i3-10105F. Memiliki 4 core dan juga 8 thread. Boost clock mencapai hingga 4,4 GHz. Nah kenapa kok TechDung ini selalu pakai Intel Core i3 Gen 10 terus yang ini? Karena ini harganya sangat murah banget ya teman-teman. Dan Intel itu entah kenapa saat ini lebih murah daripada Ryzen menurut TechDung. Cuman untuk motherboardnya emang agak lumayan pricey. Kita mendapatkan performa yang mantep kok di Core i3 ini. Bahkan ini setara dengan Core i7 Gen 7 yaitu i7-7700. Sudah mendapatkan fan di dalamnya yang pastinya cukup untuk mendinginkan si prosesornya. Jadi Core i3-10105F kalian bisa dapatkan dalam kondisi baru di harga segini. Untuk motherboardnya aku menggunakan chipset yang ya nggak yang terbawah lagi ya. Biasanya H4-10 kayak gitu. Sekarang aku menggunakan dari Asrock D560M HDV. Jadi ini chipset B560 yang dimana sudah support untuk Intel Gen 11. Jadi ini upgradable sampai Intel Gen 11 ya teman-teman. Tapi untuk kelas HDV ini cukup low-end ya teman-teman. Karena hanya memiliki 2 slot RAM. Lebihannya yang lain dia memiliki 2 slot M.2 untuk SSD. Slot yang pertama itu sudah support untuk PCIe Gen 4 teman-teman. Itu khusus untuk Intel Gen 11 ya. Jadi motherboard B560M ini dari Asrock ini menurutku udah mantep banget. Karena ini harganya juga sangat affordable tapi kalian bisa mendapatkan chipset yang oke di B560. Ini opsi yang mantep banget. Kalian bisa dapatkan motherboard Asrock B560M HDV dalam kondisi baru di harga segini. Untuk RAM-nya aku menggunakan dari Kingston Fury Beast DDR4 16GB berkecepatan di 3200MHz. Dan ini single ya teman-teman. Nah, TechDung ini kenapa kok seringnya pakai single sih bang? Iya, TechDung tau kok. Pasti kalau misalnya dual channel itu lebih kenceng. Karena TechDung ini lebih mengedepankan untuk upgradabilitas ke depannya. Kenapa? Karena kita juga sudah menggunakan VGA card yang dimana performanya juga sudah mantep banget. Apalagi untuk slot dari motherboard ini hanya ada 2 slot aja. Kalau semisal langsung dicolok dual channel 16GB kit. Nanti untuk upgradabilitas ke depannya akan lebih susah teman-teman. Single channel itu adalah solusi untuk upgradabilitas ke depannya. Untuk Kingston Fury Beast 16GB berkecepatan di 3200MHz. Kalian bisa dapatkan dalam kondisi baru di harga segini. Oke lanjut. Untuk VGA aku menggunakan apa nih teman-teman? Nah ini VGA-nya aku pilih dari MSI GTX 1660 6GB GDDR5 dalam kondisi second. Jadi aku memilih untuk VGA GTX 1660 itu kenapa? Karena VRAM-nya sudah 6GB. Walaupun belum GDDR6 untuk VRAM-nya ini sudah lebih kenceng dari GTX 1650 Super yang GDDR6 bahkan. Tapi yang penting chipsetnya. GTX 1660 di atas GTX 1650 Super pastinya. Untuk VRAM-nya sudah 6GB. Yang dimana ini lebih dari cukup. Kelas medium ini sudah oke banget. MSI GTX 1660 ini sudah memiliki backplate. Untuk desainnya cakep banget. Stealth dan juga minimalis ya teman-teman. Gak aneh-aneh, gak neko-neko. Dengan kombinasi warna, hitam dan juga silver. Untuk slotnya terdapat 3 display port dan juga 1 HDMI. Nah jadi GTX 1660 dari MSI ini aku dapatkan dalam kondisi second. Di harga segini. Worth it banget bukan? Oke untuk storage aku menggunakan yang pertama dari SSD yaitu V-Gain Hyper 128GB NVMe. Jadi ini aku menggunakan storage NVMe biar kenceng ya teman-teman. Walaupun 128GB. Tapi yang penting ini untuk Windows aja dan juga data-data besar nanti di storage keduanya. Jadi aku mendapatkan V-Gain Hyper 128GB NVMe dalam kondisi baru di harga segini. Untuk hard disknya aku menggunakan dari hard disk WD Blue 1TB. Jadi ini untuk data-data besar dan juga seperti game, video, film, editan-editan dan juga recording apa gimana lah semuanya. Data-data besar itu dalam hard disk. Dan juga SSD itu hanya untuk Windows aja. Untuk hard disk WD Blue 1TB aku mendapatkan di harga segini. Nah kita lanjut. Untuk PSU aku mempercayakan dari Deepcool PF580 Plus Wide. Nah ini aku juga lumayan sering untuk menggunakan PSU dari Deepcool ini. Dikarenakan sudah berkapasitas 500GB. Eh 500GB! 500W. Dan juga sudah bersertifikasi 80 Plus Wide. Untuk kabelnya sudah flat. Cakep banget. Jadi ini lebih rapih dan juga timpel gitu. Dan untuk PCIe 8 pin terdapat 2 teman-teman. Nah kalau upgradabilitas untuk VGA card kedepannya ini aman banget. Jadi ini udah cakep banget lah untuk rakitan-rakitan PC min-end lah ya. Nah kalian bisa dapatkan PSU dari Deepcool PF580 Plus Wide dalam kondisi baru di harga segini. Ini untuk casing udah lama gak pake ya. Nah aku pake dari Armageddon Image N5 Aurora. Cakep banget. Dan juga keren dengan harga yang sangat-sangat murah affordable. Jadi Armageddon Image N5 Aurora ini kenapa kok dipilih? Karena mini loh teman-teman. Kecil gitu ya. Untuk formatnya ini menggunakan MATX. Dan di depannya terdapat LED strip. Yang kita bisa atur warnanya di sini ya teman-teman. Wah ini keren banget sih. Di depannya kita bisa menyematkan 3 buah fan. Di atas kita bisa menyematkan 1 fan. Dan di belakang ada 1 fan untuk X-House. Walaupun casing ini mini. Nah ini di bawahnya sudah diberi PSU cover. Biar rapi ya. Dan terlihat sangat keren banget. Nah kalian bisa dapatkan Armageddon Image N5 Aurora ini dalam kondisi baru di harga segini. Lanjut untuk fan ini aku menggunakan apa ya? Nah ini udah biasa banget aku gunakan. Yaitu dari Magic Illusion L02 Series. Berwarna biru. Jadi ini aku menggunakan L02 Series. Karena warnanya yang dihasilkan bagus banget ya. Birunya bener-bener rapi. Terang teman-teman. Harganya juga sangat affordable banget. Kalian bisa dapatkan dalam kondisi baru di harga segini. Satu piece-nya. Oke itu dia part-part yang digunakan untuk PC 8 juta kali ini. Gimana nih menurut kalian? Worth it banget bukan? Ya langsung aja ini dia list harganya. Nah itu dia totalan semua dari PC 8 juta kali ini. Mantep nggak? Tapi sebelumnya kita harus tahu ya gimana nih untuk performanya. Nah langsung aja ini dia benchmarknya. Yang pertama adalah Valorant 1080p. Settingannya low, kompetitif. Kita masih mendapatkan 200an fps lebih. Wah ini cakep sih. Apalagi kalau RAM-nya dual channel. Genshin Impact 1080p settingannya high teman-teman. Mantep banget. Tentunya 60 fps straight. Ini udah bentok ya. Rata kanan. GTL 51080p. Di very high dan ada ultra-nya teman-teman. Mentok rata kanan ya. Kita mendapatkan fps yang decent banget ya teman-teman. 70-80an fps lebih. Shout out to Tomb Raider 1080p. Settingannya high. Kita mendapatkan fps yang luar biasa. 80an fps. Mantap jiwa. Game racing. Forza Horizon 5 1080p. Settingannya high. Kita mendapatkan 7 bulan fps lebih. Mantep banget dan lancar, Paul. Game kesukaanku. God of War PC. Di 1080p settingannya high. Kita mendapatkan wow. Masih di 50 hingga 60 fps. Tapi kalau RAM-nya dual channel. Udah lebih mantep lagi. Nah gimana nih menurut kalian? Mantep banget bukan? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurutku sendiri ini sudah lebih dari cukup. Dan ini sudah PC mid ya teman-teman. Mid lumayan ke atas. Lumayan. Karena ini sudah mendapatkan RAM 16GB. VGA-nya sudah VRAM-nya 6GB. PSU-nya sudah 500W 80 plus wide. Motherboard-nya sudah support untuk Intel Gen 11. Hmm. Keren banget. Jadi ini upgradabilitasnya sangat top banget ya. Kalau kalian mau upgrade untuk prosesor Gen 11 seperti i5-11400F. Gaskin aja. Untuk upgrade VGA seperti RTX 2060 atau RTX 3050. Langsung aja colok. Kalian bisa menambahkan SSD M.2 NVMe Gate 4. Kalau kalian sudah memiliki Intel Gen 11. Kalian colokin aja. Bisa teman-teman. Jadi ini full upgrade full senyum. Untuk performanya gak usah ditanya lagi dan gak usah diragukan lagi. Untuk GDX 1660 ini bekerja sangat baik sekali. FPS-nya juga tinggi-tinggi kan. Nah tapi untuk kekurangannya menurutku itu hanya di RAM-nya yang satu slot aja. Jadi single channel itu ya di bawah performa dual channel. Cuman kita mengedepankan untuk upgradabilitas ke depannya. Kalau kalian mau upgrade jadi 32GB langsung aja colok 16GB lagi. Aman banget. Jadi ini sangat future proof banget ya teman-teman. Kalau TechDung itu mengedepankan untuk masa depan. Anjay. Nah kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe TechDung channel. Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at TechDung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Muaah. 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 Muaah.